Manfaat Daun Sendok Untuk Kesehatan Daun sendok merupakan jenis tanaman kebun yang memang bentuknya mirip dengan sendok sehingga dinamakan demikian secara umum melalui daerah tertentu terdapat nama lokal sesuai di wilayah mana tanaman tersebut tumbuh. Tanaman ini termasuk tanaman liar yang bisa dijumpai di halaman berumput, di ladang, perkebunan karet, dan perkebunan teh, hingga tumbuh di hutan. Kita juga paling sering mendapati daun sendok di dataran Eropa dan Asia di mana daun tanaman ini bertepi rata tapi juga ada yang bergerigit tidak teratur dan bahkan kasar. Apakah tanaman liar ini mempunyai manfaat bagi kesehatan? Berikut adalah manfaat daun sendok untuk kesehatan. Yang pertama, mengatasi diare dan disentri Penderita diare dipastikan lelah untuk bulak balik ke kamar mandi ketika diare menyerang bukan? Jika Anda bisa dengan mudah menjumpai tanaman daun sendok, Anda bisa meramunya sebagai obat diare alami. Ini karena daun sendok berkandungan tanin sehingga diyakini baik dalam mengatasi diare. Caranya Sediakan daun sendok 30 gram banyaknya dan yang masih segar lalu cuci hingga bersih. Dengan 2 gelas air atau setara 400-500 ml bisa Anda rebus daun sendok ini sampai mendidih dan hasil rebusan disisanya segelas saja. Tunggu dingin sebelum kemudian menyaringnya. Minum airnya 2 kali dalam sehari di mana setiap kali minum cukup habiskan setengah gelas saja. 2. Mengatasi batuk Karena termasuk salah satu tumbuhan obat, daun sendok ini punya dipercaya efektif dan ampuh dalam mengebati batuk. Khususnya batuk perdahak hingga batuk rejan, batuk sesak dan juga batuk darah sekalipun. Kandungan baik di dalam tanaman daun ini rupanya sanggup menjadi peluruh dahak alami yang jitu. Jadi ramulah daun sendok untuk bisa mengatasi batuk yang takunyung sembuh. Caranya, sediakan 60 gram banyaknya daun sendok segar. Cuci bersih lebih dulu sebelum kemudian Anda menambahkan air hingga daun terendam di dalam wadah. Tak ketinggalan masukkan gula batuk ke dalamnya sebanyak 30 gram. Tim selamat 15 menit dan pastikan sudah mendidih, barulah kemudian Anda meminumnya saat sudah hangat. 3. Menyembuhkan hepatitis akut Daun sendok juga menjadi tanaman herban yang dikenal ampuh dan alami dalam membantu penyembuhan para penderita hepatitis akut. Hepatitis yang diikuti dengan gejala sakit kuning dapat disembuhkan dan bahkan aktivitas hati yang terganggu serta mengalami kerusakan akan kembali baik berkat penggunaan daun sendok ini. 4. Mengatasi batu ginjal dan batu empedu Selain diakini efektif meluruhkan dahak ketika sedang batuk, masalah batu ginjal dan batu empedu yang masih dalam tahap ringan sekalipun bisa Anda coba atas menggunakan daun ini. Ini karena daun ini merupakan herban yang jitu dalam membantu meluruhkan batu ginjal dan batu empedu Anda. 5. Menangani gangguan saluran kencing Masalah kesehatan lain yang bisa teratasi cukup dengan mengonsumsi daun sendok baik diolah dengan cara dimasak atau direbus dan diminum airnya, rupanya kandungan baiknya bisa memperlancar air kemi. Berbagai gangguan lain pada saluran kencing pun dapat disembuhkan secara alami, seperti hanya kencing berdarah. Caranya, sediakan secukupnya daun sendok segar dan kemudian Anda bisa tumbuk halus. Hasil tumbukan yang telah halus dapat Anda peras lalu saringlah hingga hasil perasannya sampai satu gelas penuh. Konsum silah setiap sebelum makan secara rutin agar kencing berdarah bisa teratasi. Sementara untuk memperlancar buang air kecil, sediakan daun sendok segar yang banyaknya 6 oz dan sudah dicuci bersih. Campurkan dengan gula batu sesuai kebutuhan saja lalu rebus. Didihkan sampai akhirnya Anda dapatkan sisa air rebusan tinggal setengah. Air rebusan sudah siap minum ketika hangat dan pastikan dikonsumsi sehari habis. 6. Mengobati Mimisan Daun sendok juga berhasil besar dalam mengenangani pendarahan dari hidung alias Mimisan. Jika Anda dapat menemukan daun sendok ketika sedang mengalami perdarahan semacam ini, maka inilah cara menggunakannya. Siapkan 15 gram daun sendok segar yang dipastikan sudah bersih. Masukkan ke dalam sebuah cangkir seduh dengan air panas. Tunggu dingin dulu lalu lanjutkan dengan memeras dan menyarinya. Air seringan itulah yang perlu diminum sekali habis. 7. Mengobati Peradangan Daun sendok pun dapat diandalkan sebagai obat segala kondisi peradangan karena kandungan anti-radangnya yang alami. Mulai dari radang mata merah atau konjung tivitis, radang saurang penapasan atau bronkitis, hingga radang prostat atau yang kita kenal dengan istilah prostatitis, bisa Anda obati menggunakan air rebusan daun sendok segar. Yang terakhir, mengatasi diabetes mellitus. Kabar baik bagi para penderita penyakit gula, kencing manis, atau diabetes mellitus, rupanya daun sendok pun mampu membantu mengendalikan kadar gula darah. Air rebusan dari daun sendok segar adalah salah satu herba paling baik yang bisa diandalkan untuk penyakit gula. Itulah beberapa manfaat daun sendok untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe ato langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!